Kenapa antara bandar, pengindar, pengguna itu hukumnya tidak disamalatakan saja? Saya cakap tadi, menurut saya sudah ada sekitar 1-2 orang yang sudah difonis hukuman mati dan kebanyakan dari itu sudah hitrah dalam matian sudah tidak ada upaya hukum lagi yang bisa diupayakan oleh mereka tapi kenapa kok tidak segera dikonsumsi? berarti tidak mungkin orang Indonesia tidak bisa duit iya, kan nyatanya bisa beli, padahal agar tinggi makanya di Indonesia kan banyaknya 21 nah, ini, ini hai tulur gayeng dimanapun anda berada ketemu lagi dengan kita saya cubis jeda bersama temen saya Lina Dutti sekarang namanya Lina Dutti ya, kan peningkatan oke hari ini, hari ini, ini episode kesekian ya dari kita ya iya ya sebelumnya kemarin setelah kita launching itu ternyata itu kak peminatnya banyak sekali ya mas ya iya, banyak yang DM, aku dikasih tau oleh operator media sosial di BNNP Jawa Tengah di temen-temen, banyak yang DM terus di opera apa namanya, web whatsapp iya, banyak yang like juga ya mas ya di IG-nya banyak sekali pertanyaan dari masyarakat oh kenapa sih podcastnya itu hanya dilakukan seminggu sekali tapi wah ini PR juga bagi kita biar mereka itu penasaran penasaran ya tapi dalam seminggu ini kita rangkum lah pertanyaan dari temen-temen ini pertanyaan dari masyarakat agar semua yang dirasakan masyarakat yang menjadi tanda tanya masyarakat itu bisa terjawab dan kebetulan hari ini kita ketemu dengan narasumber kita yang luar biasa beliau adalah penyuluh narkoba ahli media di BNNP Jawa Tengah yang tahu segala sesuatu tentang P4GN sudah menguasai ya mas ya betul ya kan karena pertanyaannya banyak masyarakat sengaja kemarin dari tim produksi teman punjang ini yang cocok ini beliau nih iya siapakah beliau yang ilmunya banyak sekali ini ya nanti kita tanya jawab mas beliau siapakah Bapak Susanto SHMM iya Selamat pagi Bapak Selamat pagi Mas Cupis dan Mbak Lina terima kasih ya Bapak ya terima kasih sudah datang kesini loh Bapak menyempatkan waktunya Mas ya iya di tengahnya di beliau kita masih ada di salah satu hati beliau bertemu dengan kita hari ini Bapak Yon Sewu Bapak sebelumnya kita ingin menyampaikan pertanyaan dari masyarakat boleh Bapak? boleh silahkan ini kemarin sudah kita alis Pak dari sekitar seratusan lebih pertanyaan saya rangkum Pak saya rangkum ini ini WR jadi kita saya rangkum itu masyarakat yang pertama adalah ada yang bertanya tentang hukuman mati ya di Indonesia penegakan hukum di Indonesia berkaitan dengan masalah narkotika itu masyarakat mengharapkan kenapa antara bandar, pengedar, pengguna itu hukumnya tidak disamaratakan saja Pak yang paling berat Pak biar mereka jerak kenapa seperti itu Pak kenapa hukum di Indonesia itu kalau ini versi masyarakat ini Pak ya tebang pilih nih ini ada yang direhabilitasi ini ada yang hukum 4 tahun ada yang gimana sih Pak itu sebenarnya itu gimana Pak? Ya kalau kita melihat tindak pidana narkotika sebenarnya kan ada dua ya yang satu adalah tindak pidana penyalah guna yang kedua adalah tindak pidana saya menggolongkannya sebagai tindak pidana pengedaran ya jadi kita sebut pengedar kalau penyalah guna itu jelas diatur pasal 1, 2, 7 sedangkan pengedaran itu diatur dari pasal 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16 untuk golongan 1 golongan 2 117 sampai 121 golongan 3 121 sampai 126 nah 127 nya adalah tindak pidana penyalah benar jadi tindak pidana narkotika memang agak lain dengan tindak pidana umum ya yang lain kalau tindak pidana umum ya korbannya tidak dihukum iya iya tapi kalau tidak pidana narkotika korbannya juga dihukum loh kenapa seperti itu pak nah pengedarnya jelas dihukum iya penyalah guna juga dikenakan sanksi hukuman jadi kalau masyarakat menanyakan kok tidak dihukum ada hukumannya sebenarnya hanya di era sekarang karena pandangan dunia bahwa penyalah guna adalah korban ya dimana yang bersangkutan dianggap orang sakit dan salah satu upaya untuk menghentikan peredahan narkotika adalah korban harus dihentikan dari kecanduannya ya 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 padahal korban itu kalau kita ngomong kejadian narkotika ya 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 penjahatnya itu adalah misalkan yang pakai adalah A penjahatnya A korbannya juga A juga ya pak ya berarti ya kalau boleh dibilang iya agak unik ya ternyata ya persoalan narkotika ya pak ya agak unik ternyata ini narkotika karena ada dua status dia pengedar juga penyalah guna oh tetapi itu seseorang yang memiliki dua status itu dikedepankan adalah pengedarnya jadi hukumannya lebih didahulukan sedangkan penanganan berkaitan dengan korban narkotika atau penyalah gunaannya rehabilitasi sudah barang tentu karena itu wajib ya hukumnya rehabilitasi diatur pasal 53-54 itu adalah rehabilitasi di dalam lembaga pemasarakatan oh gitu jadi dikedepankan hukumannya dulu bagi yang dua status iya tapi kalau yang hansi dia hanya satu melakukan tidak pidana penyalah guna diterapkan pasal 127 yaitu rehabilitasi iya sebenarnya pasal 127 itu bunyinya hukuman ah hukuman tapi mereka tahunya rehabilitasi iya 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 ayat satu kan kuncinya begini penyalah guna narkotika golongan satu dukung empat tahun maksimal golongan dua dua tahun golongan tiga satu tahun ayat duanya ya enggak hakim dalam memutus harus memperhatikan pasal 53-54 103 53 itu adalah dan dimampat adalah pasal yang berisi bahwa penyalah guna pecandu wajib rehabilitasi iya ayah ya 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 ok kalau hakim memutus itu dulu yang dilihat ya kemudian dalam putusannya di pasal 103 hakim bisa memutus bisa menetapkan Oh iya itulah umanis ya pak hukuman gitu ya umanis ya dan yang di itu memang bersalah iya Tapi dalam kesalahannya Dia adalah orang yang sakit nih Ya harus dipulihkan Tapi tetap harus dihukum Oh lepas dari itu pak Lepas dari itu Kalau kita ngomong Masyarakat juga bingung Kalau penjahatnya kelas kakak Mereka sudah di Fonus hukuman mati Kalau tidak salah tercatat di Indonesia Sudah ada sekitar 132 orang Yang sudah di fonus hukuman mati Dan kebanyakan dari itu Sudah inkrah pak ya Dalam artian Sudah tidak ada upaya hukum lagi Yang bisa diupayakan oleh mereka Tapi kenapa kok Tidak segera dieksekusi Kenapa seperti itu pak Ini masyarakat banyak yang banyak Oke ya Jadi tadi saya sampaikan kan ada Tindak pidana berkaitan dengan pengedaran Itu ada beberapa macam Yang satu Bapak pemilikan Saksi tidak sampai hukuman mati itu Yang kedua adalah Kurir Jadi yang mengiri Yang membawa Seperti itu Walaupun di daun-daun Dilihat tertulis kurir Tapi yang membawa Mentransit itu kurir Hukumannya tidak sampai hukuman mati juga Itu maksimalnya Tetapi kalau penjual Pembeli Hukuman mati Khusus di narkotika golongan satu dan dua Terus kemudian produsen Ada lagi Makanya kalau dikatakan kelas kakap Itu biasanya pengedar Sebagai penjual dia Iya Pengedar sebagai penjual Biasanya disini kalau di Indonesia itu Operator Operator pak Berarti masih ada yang Di atasnya lagi Adminnya mas ya Karena barangnya di luar semua kan Karena mungkin juga permintaan masyarakat Dahulu ada narkotika Pabrikan di Indonesia Mungkin tidak begitu laku ya Sekarang lebih banyak Jarang kita ketemu pabrik narkotika Seperti dulu di Tangerang Terus sekarang di luar negeri Jadi Produsen juga bisa dihukumati Untuk kakap ya Lebihkan juga yang bisa dihukumati Orang memberikan narkotika Kepada orang lain Menimbulkan kematian Nah itu bisa dihukumati Bisa dihukumati Memberikan padahal Hati-hati ya Itu belum untuk kakop Tapi karena memberikan ke orang lain Terus yang menggunakan meninggal Bisa dihukum Berarti efeknya ya Efek perkuatan yang Dia lakukan Itu membuat orang Kehilangan nyawanya Akhirnya dia bisa Terus tadi mas Cukis tanya Kok gak dihukum-hukum ya Kok gak segera dieksekusi Jadi Alasan juridisnya Sebenarnya ya Normatifnya bahwa Ada berapa Hal yang bisa menundah Hukuman mati Pertama Hamil Itu bisa menundah Hukuman mati Jadi kalau orang hamil ya Kalau ini semua mati Dan mau disambil Itu harus ditundah Sampai melahirkan Sampai anaknya besar Enggak Sampai anaknya besar Terus beranak lagi Kemudian tapi itu penulian sesaat Gak terlalu lama Kemudian karena permintaannya bersangkutan Biasanya penulian terakhir Mungkin jam Jam 24.00 Harus dieksekusi Bisa ditunda Karena ada permintaan terakhir Diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan Itu bisa ditunda Kemudian ketiga Cukup lama ini Bahwa Terpidana Itu punya hak hukum Ya pertama Dia punya hak untuk melakukan peninjauan kembali Kalau ada Terjadi Ada bukti-bukti yang memang mengarah Bahwa dia tidak melakukan tindak pidana itu Yang menguntungkan dia Jadi bukti baru Buat ternyata memang Dia tidak patut Dia bisa membuktikan bahasa Tidak bisa dihukumati Itu memang ada bisa dilakukan Ditunjau kembali Tapi hanya satu kali loh Oh ya Enggak boleh bisa dua kali Aturan sekarang satu kali Nah Kemudian yang ketiga Yang cukup lama ini Grasi Grasi di presiden Itu bisa berlangsung lama Sampai tahap kasasi saja Kan dari Kita putusan berlian negeri Berlian banding Berlian tinggi Kasasi Itu bisa Di mahkamah Cukup lama Belum lagi Peninjauan kembali Kemudian Grasi Itu karena hak-hak Hak-hak hukum seseorang Hukum seseorang Jadi menimbulkan Kurun waktu yang cukup lama Seperti itu Tapi kalau sudah ingrat Seharusnya Segera di eksipsi dong Pak Iya Karena ternyata kan pengedaran Justru di dalam Iya Ada pernah ada kasus Kalau tidak salah itu Dia sudah dihukumati Terus dia mengedarkan lagi Terus juga mati lagi Kalau tidak salah Ya ada itu Ini yang menjadi Keresahan masyarakat Ini pertanyaan dari masyarakat Mungkin ada lagi pertanyaan dari masyarakat Pertanya ini Pak Untuk pengguna narkoba Pak Itu lebih efektivitasnya direhat Atau langsung dihukumati Pak Pengguna Di udang-udang gak ada istilah pengguna ya Adanya penyala guna Kalau pengguna mungkin dalam arti positif Orang peralatan dokter Sakit ke akar Pasti ubatnya morfin itu kan Hukumannya Tidak ada hukuman mati pengguna Ya Hukumannya itu pasal 1, 2, 7 Maksimal 4 tahun Untuk gelangan 1 2 2 tahun 3 1 tahun Lebih baik Mungkin saya sampaikan Apakah bagus di rehabilitasi Apakah bagus di Masuk di hukum Di kurung ya Ditahan Di dalam penjara Di undang-undang Nomor 35 Upaya rehabilitasi itu Dua kali Bahasa 1, 2, 8 Mendapat hak untuk rehabilitasi Dua kali maksudnya gitu Kalau lebih itu Hakim Langsung memasukkan kepada Hukuman di dalam penjara Dan rehabilitasi di dalam Lapas itu sendiri Baik itu rehabilitasi milik pemerintah Ataupun suasana Kan ada pemerintah Kalau penghakim Biasanya memutus Diletakkan di pada Penjara Oh, rehabilitasi pemerintah Ini sudah direhabilitasi Dua kali Di lembaga rehabilitasi Dan tercatat ya Pemerintah gitu ya Terus dia masih menggunakan Hukum Sudah nggak ada bonus Nah yang jadi Pertanyaan tadi Mbak Lina Kenapa harus direhabilitasi Itu lebih baik kemana Menurut saya Lebih baik rehabilitasi Karena dia korban Dia termasuk pasar Dan pasar real ya Karena pasar real Dalam kuduatu tertentu Dia pasti kecanduan lagi Itu kan bergulir terus Berulang lagi Dan pecandu itu hidden Nggak pernah kelihatan Nah apabila dia Sudah tertangkap Lain dengan pecandu yang Lapor suka rela ya Sudah tertangkap Dia tidak mendapatkan Layanan rehabilitasi Itu dia akan menjadi Pasar yang tetap Kalau ditahan Dalam lapas Jadi pasar Maka hentikan dulu Pasarnya Dengan cara Hentikan kecanduan Melalui rehabilitasi Seperti itu Hentikan dulu pasarnya Melalui Hentikan Kecanduannya Melalui rehabilitasi Oke kita ngomong pasar Pasar nih Pasar nih Pasar Saya sedikit tertarik Ini dengan kita ngomong pasar Berarti kalau kita ngomong Bawang penyalah guna Narkotika di Indonesia Itu sangat besar Itu karena ada pasarnya Iya Cukup besar Jadi sebenarnya ini Kalau dilihat Kita ngomong pasar Apakah hukuman mati Itu efektif Atau kita lebih Mending Kepencegahan Kalau kita ngomong pasar Bagaimana pasarnya Itu kita Kita tekan Kita Ya kan kita Iya pasarnya Jangan sampai besar Sebenarnya gimana Fenomena itu Atau apakah Memang kebijakan Pemerintah Tidak sampai sana Jadi tanya mas Cupis Hukuman mati Apakah efektif Apakah Mengetikkan pasarnya Dengan pencegahan Iya Kalau menurut pandangan saya Sebagai Aparat di BNN Kita melihat Kejahatan narkotika Dan kejahatan Yang mirip seperti Hukum ekonomi Ya ada permintaan Ada penawaran Itu hukumnya Seperti itu Posisi di Indonesia Sekarang Harganya Yang minta Banyak Nah itu pasti Sasaran Bagar narkoba Iya kan Luas milahnya juga Iya kan Pasar ada Barang ada Padahal harganya mahal Harganya mahal Tetap laku di Indonesia Tetap laku di Indonesia Berarti orang Indonesia Kayak kaya Nah kalau Ya itu nanti Kita bisa bicara lagi Yang lain itu Harganya kaya Berarti Tidak mungkin Pak Orang Indonesia Tidak punya duit Iya kan Nyatanya bisa beli Padahal harganya tinggi Makanya di Indonesia Kan banyak yang double status Nah Nah Ini Ini Iya Jadi Kalau kita lihat Di hukum ekonomi Kalau Pasar dihentikan Di hukum mati Umpamanya Tapi kan gak ada hukumannya Iya Tapi di Filipina Terjadi itu ya Emang udah fenomena Dunia melihat Bahwa Presiden Filipina Melakukan Sanksi yang tegas Pengedar dia dungu mati Iya Tembak Bahkan penyalahguna Ada juga yang ditembak Coba di Indonesia seperti itu Aduh Aduh Menakutkan itu ya Apa analisisnya Pasar terhenti kan Yang beli gak ada Yang jual gak ada Iya Berhenti Tapi Terus Penjual di Filipina Larinya kemana Bisa ke Indonesia Bisa ke Malaysia Karena narkotik Ada kejahatan dunia Iya kan Disilahnya kejahatan Yang lintas Negara Disilahnya Kita sebut juga Kejahatan Extraordinary Transnational crime Extraordinary itu Kejahatan khusus Ya Extraordinary Pola antar dunia Berarti penangan Terus hati-hati Harus kompak Antara negara-negara Di dunia Harus ada kerjasama ya Pak Ya Harus ada kerjasama Karena kita punya aturan Hukum Menurut emat kami Kita harus menerapkan Dengan pola Pencegahan Dan pemberantasan Jadi kita dengan P4GN itu Loh ya P4GN Dan harus dilakukan Secara seimbang Antara menekan Pencegahan Ya Permintaan Atau menekan Pasokan Seimbang Juga harus Berkesinambungan Gak mungkin hanya Satu dua kali Ketiga juga harus Berkeseimbangan Antara menekan Permintaan Dengan Menekan Pasokan Kalau hanya kita Menekan Pasokan Pecandunya masih Nah itu Sekarang NPS New Psicative Substances Narkotika jenis baru Narkobanya gak ada Dia ngeracik sendiri Karena kecandunya kan Memilang Nah maka kita harus Seimbang Dan ini harus dipahami Jadi makanya penanganan Narkotika tidak ada yang Dikedepankan Oh perantas Luar biasa Kalau kita lihat Perantas juga hasilnya Sangat tidak signifikan Kecil sekali Kemudian juga Penyitaannya juga kecil Padahal sudah Kilo-kilo ton Ton-tonan ya Tahun-tahun ini aja Sampai bulan April ini Kemarin dilaporkan Sudah satu ton Satu ton Padahal di Indonesia Kalau kita lihat jumlah pecandu Butuhnya berapa Kalau untuk sabu Berapa Hampir 200 ton Di sanita cuma satu ton Dan itu terserap loh Di Indonesia Berarti kayak fenomena Gunung es Yang di permukaan Kayaknya Ya ternyata yang di dalam Itu besar sekali Oh ya ya Berarti tadi Sampai yang lewat santau Bahwa kita yang harus Dilakukan adalah PM4JN Bagaimana Saplai itu kita putus Permintaan kita tekan Dilakukan secara seimbang Dan berkesinambungan Oke Menarik nih Pak Menarik Kalau kita ngomong seimbang Dan berkesinambungan Kesinambungan Pencegahan Pak Pencegahan Sebenarnya tanggung jawab siapa Bicara narkotika Tidak hanya pencegahan Harusnya ya Bicara kejahatan narkotika Itu tanggung jawab siapa Dan mereka menanggulai masalah Sebut Ya seluruh Pihak Seluruh Masyarakat Pemerintah Karena kalau kita lihat Sebab-sebab orang Menyalahgunakan narkotika Kan sebabnya banyak Ya ada faktor internal Eksternal Kejahatan narkotika Itu aspeknya Macem-macem Jadi tanggung jawab Seluruh pihak Seluruhnya Pak Boleh Pak itu Pak Di undang-undang Ditulis di undang-undang Khusus di perangsa masyarakat Ya bahkan ada istilahnya Kemitraan Pemberdayaan masyarakat Itu membuktikan Benarkotika tidak bisa ditangani Hanya dengan satu Lembaga atau satu Institusi tertentu Ya Nah Penting Kita lakukan secara Bersama-sama Ya itu Pak Berarti Nanti kita pulang Ngomong ke tetangga Ya kan Oh teman-teman Tau-tau-tau Tau-tau 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 Ayo kita Berpartisipasi Dalam P4GN Boleh kok Sama undang-undang Sudah diatur Di pasal 104 Sampai 108 108 108 Sampai 108 Gitu ya Kita sampaikan Tapi hak-hak masyarakat Kewajiban masyarakat Atau tanggung jawab masyarakat Sejauh mana Pak Ya kalau Masyarakat diberikan Hak seluas-luasnya Untuk berperan serta Diatur di pasal 104 Bentuknya Salah satunya adalah Melakukan pencegahan Dan juga melakukan Upaya pemberantasan Pemberantasan sampai Mencari Memperoleh Menginformasikan Adanya tindak bidana Nah ketika Itu diurang-undang Berbunyi seperti ini Jadi peran serta Diberikan seluas-luas Itu adalah hak Warga negara Punya hak itu ya Pak Berarti masyarakat Juga punya hak Untuk memperoleh Informasi dong Pak Ya ya peduli Kalau yang peduli Kadang-kadang Wah Bukan saya Kalau di Jawa Tengah Pak Masyarakat ingin Memperoleh informasi Tentang P4GN Caranya gimana Pak Kalau Pak Kepala BNI Sekarang Pak Petrus Menyampaikan Berarti hal Dia melakukan War on drug Satu Dengan Hard power Kedua Dengan soft power Ketiga Dengan smart power Hard power Soft power Apa itu Hampir sama itu P4GN juga Ini versinya P4GN Hard power itu Pemberantasan Soft power Pencegahan Pemberantasan itu Identik dengan Keras Kalau nyari yang Keras-keras Pemberantasan Soft power Pencegahan Rehabilitasi Pemberdayaan Soft power Smart power Nah itu salah satunya Bisa lewat website Internet Youtube Medsos Medsos ya Medsos semua ya Podcast Podcast Jadi orang melihat Oh Memahami Penyadaran Bahaya narkotika Nah Informasi itu Biasa bisa didapat Dari berbagai macam sumber Di internet banyak Tapi hati-hati Jangan melihat situs-situs Yang justru Seperti internet Seperti narkotika Tidak berbahaya Contohnya ganja Kan ada situs-situs yang Mengatakan seperti itu Nah itu pak Ini yang Yang harus Ini yang bertentangkan Ini pak Ini kan sekarang masih Isu Maretnya Isu Ganja ya pak Nah ganja ini Bener gak sih pak Kalau penggunaan ganja itu Untuk obat Oh itu ya Yang legalisasi Oh iya pak Ini sekalian pak Ini Masyarakat juga Pengen tahu Tentang Legalisasi ganja Kemarin katanya Poling di PBB Ganja itu Sekarang sudah Tidak berbahaya Katanya gitu pak Tolong diluluskan dong pak Ini masyarakat Masyarakat pinter ya Iya Ada pertanyaan Kemarin ada Ini kemarin Di berita ada Poling di PBB Ganja itu Sudah Tidak berbahaya Bisa untuk Ini sebenarnya Gimana sih pak Posisinya pak Sebelumnya Saya sampaikan ya Bahwa Kalau bicara tadi Mbak Lina Apa ganja bisa Untuk obat Saya sampaikan Bahwa pada awalnya Semua narkotika Itu untuk obat Pada awalnya Coba sebutkan Ganja Diketemukan pada Sekian 2000 tahun Sebelum Masehi ya Itu Digunakan Untuk Seperti Penghilang rasa sakit Opium Juga diketemukan Untuk itu Opium adalah Bahan-bahan awal Untuk Atau bahan-bahan pokok Untuk membuat Heroin Morfin Jadi kita bicara Heroin itu Semi-sintetis Morfin Semi-sintetis Orahan dari tanaman Ganja untuk Ritual Ritual Seperti itu Semua untuk obat Awalnya Tapi apa yang Dari masalah Cenderung Disalahgunakan Karena ada efek Kecanduannya Seperti itu Jadi Pada awalnya Memang untuk Pengobatan Tapi begitu Cenderung Disalahgunakan Dan efek Terusakan pada Sistem Pusat Hanya Dilarang Dan diatur Dalam undang-undang Bahkan di seluruh dunia Diatur Lalu seperti itu Nah Termasuk Ganja Ganja Diatur juga Di dalam Istilahnya Konvensi Tunggal Istilahnya Yang di tahun 1961 Single convention Di PBB Waktu itu Masuk Kalau tidak salah Masuk Schedule 1 Dan schedule 4 Waktu itu Jadi Awalnya mungkin Schedule 1 2 3 Biasanya Satu Paling berat Berat Kemudian Agak sedang Tiga Itu ringan Tapi yang schedule 4 Justru lebih berat Dari schedule 1 Perhatian khusus Iya Itu lebih tinggi Sama sekali Tidak bisa Dipakai Dan kita Meratifikasi Konvensi itu Menandatangani itu Iya Konvensi Kita harus mengikuti Walaupun Walaupun ada Aturan di Pasal 39 Konvensi Tunggal 1961 Kita bisa Menentukan Sesuai dengan Kondisi Daerahnya Bahwa itu Apakah Lebih Kalimatnya Lebih Diberikan Sanksi Yang lebih Melindungi Lebih Berat Bukan Lebih ringan Jadi Lebih ringan Dari konvensi Tidak Tapi Lebih berat Makanya Ganja dimasukin Kita tetap Kolongan Kolongan Karena Ganja kan Banyak Varitasnya Ada 10 varitas di dunia Indonesia paling bagus Walaupun Dulu dibawa Dari luar Paling bagus Dalam artian Mutu Kandungan THC nya Itu tinggi sekali Yang di Dari Indonesia Banyak orang Tidak tahu Tapi itu Lebih tinggi Maka dengan Kondisi Lokal Seperti itu Indonesia punya Hukum normatif Walaupun Memang betul Ada di PBB Kemarin Rekomendasi Ada Rekomendasi Saya 6 Rekomendasi Kaitannya Tentang Bukan Legalisasi Masyarakat Mengetahkan Legalisasi Ganja Berarti Bebas Itu adalah Memindah Dari Ganja Di Skedul 4 Jadi Skedul 1 Tetap Di Skedul 1 Yang mana Skedul 4 Seperti Golongan Satu Narkotikal Tidak Boleh Untuk Pelayanan Kesehatan Hanya Boleh Untuk Pelayanan Kepentingan Pengembangan Pengembangan Tidak Teknologi Sedangkan Skedul 1 Punya Efek Terapatik Sedikit Ya kan Boleh digunakan Dalam Pelayanan Kesehatan Seperti Narkotika Golongan 2 Jadi Menurut Aturan Tersebut Golongan Satu Di Skedul 1 Itu Tetap Menjadi Kontrol Internasional Tetap Dipantau Hanya Diberi Peluang Untuk Bisa Digunakan Pelayanan Kesehatan Sedangkan Indonesia Tidak Karena Memang Berbeda Masalahnya Indonesia Memandang Masalah Ganja Lebih Terjurung Disalahgunakan Maka Indonesia Tidak Menyetujui Hasil Rekomendasi Itu Adalah Masalah ECG ECGG Ya ECDD Ya Itu Lembaga Di bawah WHO Oh Gitu Jadi Kondisinya Expert Committee Drug Dependence Jadi Hanya Keluar Dari Schedule 4 Tapi Tetap Ada Di Schedule 1 Dan Tadi Sampaikan Oleh Bapak THT Hanya Paling Tinggi Hanya Itu Untuk Yang Untuk Pengobatan Atau Yang Untuk Apa Namanya Ngefly Itu Makanya Makanya Kan Di Indonesia Masih Di Narkotika Golongan 1 Iya Karena Katanya Bisa Lebih Tenang Saya Juga Berdiskusi Dengan Salah Satu LSM Kita Waktu Mengisi Di Sebuah Kuran Tinggi Di Jawa Tengah Bahwa Itu Baik Baik Saja Orang Tua Saya Di rumah Sakit Pusat Di Jakarta Begitu Kita Kasih Gajah Dia Tenang Ya Itu Ada Unsur Yang Namanya Unsur Sistem Sarf Pusat Itu Ada Menyerang Jadi Dia Buat Tenang Bagaimanapun Yang Diserang Sistem Sarf Pusat Dengan Lampas Dari Dia Menyampaikan Itu Tidak Tidak Bikin Fly Ya Bikin Fly Kita BNN Menangani Kecanduan Narkotika Sudah Berpuluh-puluh Tahun Jadi Paham Tentang Masalah Gajah Jadi Istilah Legalisasi Dengan Rekomendasi PBB Itu Tidak Benar Itu Hanya Memindah Dari Schedule 4 Ke Schedule 1 Oke Ini Sudah Selas Ya Untuk Teman-teman Yang Masukkan Jadi Itu Hanya Dari Schedule 4 Oke Kalau Ini Sudah Pertanyaan Kembali Lagi Kalau Kita Ngomong Boleh Sedikit Untuk Teman-teman Yang Ada Di Rumah Untuk Dulur Gayeng Semua Ini Ajakan Untuk Dulur Gayeng Semua Yuk Bagaimana Kita Mencegah Perledaran Gelap Narkotika Dan Penyalah Gunanya Itu Bagaimana Caranya Biar Masyarakat Itu Bisa Ya Ikut Mencegah Minimal Untuk Dirinya Sendiri Dan Juga Lingkungannya Ya Seperti Bapak Istilahnya Ucapan Kamu Jangan Hanya Diam Jangan Hanya Diam Nyang Nyang Sekarang Kita Ikut Berperan Serta Menangani Masalah Narkotika Mulai Diri Diri Sendiri Caranya Ya Caranya Ya Kita Sudah Menuhi Diri Kita Kita Berani Menolak Karena Situasi Penawaran Narkoba Perlu diketahui Yang Tidak ada Satupun Pecandung Tidak Lewat Situasi Itu Pasti Dia Akan Lewat Yang Namanya Pintu Situasi Penawaran Narkoba Nah Kita Harus Memperkuat Diri Ya Kan Kita Harus Punya Kemampuan Pertahanan Ya Sehingga Kita Bisa Menolak Setiap Penawaran Yang Menghampiri Kita Baik Di lingkungan Tempat Tinggal Lingkungan Kerja Lingkungan Pendidikan Bahkan Lingkungan Keluarga Karena Ada satu Keluarga Juga Percandung Pernah Kita Temukan Juga Seperti Itu Satu Keluarga Iya Terjadi Orang Tuanya Malah Sebeistri Ya Anak Ya Itu Sudah Luar biasa Jadi Menurut Saya Mulai Dari Sendiri Sendiri Tapi Misal Gini Misal Contoh Ini Sama Kita Teman Dekat Ngapa Ngapain Bareng Terus Enak Saya Ditalis Saya Enak Saya Mau Nolak Enak Terus Jalan Nolak Kalau Saya Nolak Saya Kilih Teman Tapi Kalau Saya Nolak Saya Kata Pak Santo Kemarin Bahasanya Narkot Tegak Itu Berbahaya Mengancang Hidup Saya Tapi Kalau Saya Nolak Saya Kilih Teman Saya Gimana Itu Yang Namanya Ketahanan Dirinya Rendah Kalau Sampai Orang Tahanan Nolak Ketahan Dirinya Rendah Itu Kita Punya Kemampuan Daya Tahan Daya Diri Yang Tinggi Berani Karena Kita Sudah Memahami Risiko Risikonya Dan Itulah Penyakit Awal Seseorang Menjadi Penyalah Guna Karena Rasa Tidak Enak Terlalu Berarti Berarti Kita Harus Bisa Menentukan Prioritas Kita Dan Berani Ngomong Kalau Prioritas Saya Masa Depan Saya Prioritas Saya Keluarga Prioritas Saya Cinta Saya Kalau Ada Tawaran Menolak Enggak Gitu Bapak Iya Sebagian Besar Penyalahguna Dalam Penelitian Pertama Kali Mengonsumsi Narkotika Dari Temannya Jadi Tawaran Dari Atap Rumah Tawaran Dari Teman Dari Teman Tapi Ingat Yang Nawari Kena Pasal Apalagi Tawari Meninggal dunia Dari Dukumati Oke Makin Seru Terus Berhubung Pak Sudah Abis Ini Bapak Sudah 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 Nanti Kita Lanjutkan Di Warung Kopi Oke Sudah Buka Puasa Nanti Setelah Bu Ramadhan Oke Siap Bapak Nanti Kita Sambung Lagi Memang Kalau Kita Ngomong Masalah Narkotika Itu Tidak 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 Semakin Seru Dan Semakin Berhubungan Dengan Pengetahuan Berkembang Terus Kehidupan Kita Sehari Hari Narkotika Jauhin Caranya Menolak Kita Mungkin Enggak Enak Jadi Sekarang Harus Berani Jangan Sampai Kita Punya Enak Menolak Prioritas Kita Masa Depan Kita Prioritas Keluarga Kita Kalau Ada Tawaran Yuk Kita Tolong Terima kasih Bapak Waktunya Sampai Jumpa Ketemu Selain Kesempatan Semoga Pak Santo Diberi Kesehatan Selalu Sukses Terus Membimbing Teman-teman Di PRNP Jawa Tengah Terima kasih Bapak Sama-sama Sama-sama